Kalau misalkan ternyata kita sudah mulai membaikot sedemikian rupa dan ternyata saudara-saudara kita akhirnya kehilangan pekerjaan punya, solusinya bagaimana? Kepada siapapun yang akan kehilangan pekerjaan karena beberapa perusahaan yang mendukung Israel ditutup maka getailah ini bagian jihad anda dan ternyata nyawa anda masih ada dan ingat janji Allah, anda tinggal, sudah dibersiapkan oleh Allah anda tinggal berpikir tentang kemajuan Islam kemajuan orang yang kenal kemanusiaan Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teriring doa buat Buya semoga senantiasa sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT Isin bertanya Sekarang lagi marak yaitu pemboikotan produk-produk dari Yahudi Kalau misalkan ternyata kita sudah mulai memboikot sedemikian rupa dan ternyata saudara-saudara kita akhirnya kehilangan pekerjaan Buya Solusinya bagaimana? Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pun masalah pembaikotan Sebetulnya gini wahai hamba Allah Yang terpenting adalah menghidupkan hati Jangan sampai hati anda mati Anda di sini enak makan Anda bisa bercandaria dengan anak itu Tapi hari ini di Prashtina Anak kecil kepalanya retak Anak kecil tangannya patah Anak kecil diperban begini masih bisa berkata Allah Allah Anak kecil diperban setengah mati masih ingin berjihad Tangannya masih begini ingin ngajak perang Dibom dihancurkan mana hati nurani anda Jangan hanya bercerita tentang Palestina Palestina bukan untuk diceritakan Tapi untuk kita peduli dengan Palestina Ini bukan masalah orang Islam saja Ini masalah kemanusiaan Mana nurani anda? Ini kemanusiaan Sehingga yang peduli dengan Palestina Bukan orang Islam saja Lihat gerakan besar-besaran Di negeri-negeri yang kata diri kafir Untuk membela Palestina hari ini Karena media sudah terbuka Kalau dulu, lihat Media tidak Yang bisa memberitakan hanya Orang-orang tertentu Dengan berita tertentu Sehingga apa? Palestina dihujan Di musuhi dan seterusnya Hari ini terbuka Orang di luar Islam pun Sudah mengerti bahasanya Di sana ada penjajahan Kedoliban kepada kemanusiaan Sebelum kepada kaum muslimin Nah Setelah anda mengetahui keadaan semacam ini Pintar anak soleh Harus begitu Sayang adik Kemudian setelah itu Bukan Berita bohong bahwa Ada perusahaan-perusahaan raksasa dunia Dengan produk-produknya Yang untuk mendukung Israel Setelah anda tahu Setelah anda tahu Kalau kemarin Mui memfatfakan Kita menghindari produk Israel Ketailah Al-Bahjah sudah bertahun-tahun yang lalu Anda yang punya anak di Al-Bahjah bagaimana? Hayo Tidak boleh anda mengirim produk-produk Sudah dari dulu kita lakukan itu semuanya Bahkan kami selalu ajarkan Kalau anda masih minum Milihnya orang yang memusuhi kemanusiaan Islam Anda ini tidak punya nurani Saya sampai ke anak-anak Kita itu menghindar dari produk-produk itu Karena kita itu cinta kepada umat Kok tega kita hayo Masih bisa minum Makan sesuatu dari mereka Yang untuk membantu mereka Ini kan masalah hati nurani Hati nurani Mana nurani anda? Kemudian Kita lanjutkan ceritanya Sudah berkali-kali kami ditanya masalah ini Kalau anda bisa lihat Baik Kemudian ada yang bertanya Kalau memang nanti Kita membuat produk-produk Tapi kan yang banyak bekerja Orang-orang kita di negeri kita ini Orang-orang kita Lalu kerjaannya bagaimana nanti? Ketailah Bukankah tugas kita Mengajak semuanya untuk bisa berjuang? Di saat ada musuh yang seperti itu Berjuang itu macam-macam Hayo Amba Allah Ada yang berjuang dengan jiwanya Ada orang rela mati di sana Kalau kita dari kejauhan Tidak bisa berjuang dengan nyawa kita Paling tidak kita dengan penjatan doa Dengan harta kita Kan begitu Kalau anda dengan harta anda Tidak mampu Paling tidak anda Jangan membantu orang yang musuhi Kemanusiaan Loh Ini yang bekerja ini bagaimana? Dia ajak juga yang bekerja Dengan saya tidak bekerja di tempat ini Saya niatkan bahasanya Ini adalah perjuangan saya Karena apa? Kalau saya tetap membesarkan perusahaan ini Maka sesungguhnya Saya akan memerangi saudara saya Kemudian Kalau kita lanjutkan lagi Hikmah di balik ini semuanya apa? Kita ingin membesarkan produk saudara-saudara kita Mohon maaf Kita melihat produk-produk saudara kita Dari barat ke timur Dari sambang Merauke Saya melihat Orang-orang kita punya produk Bagus-bagus Dan banyak Kenapa produk ini tidak maju Karena anda lebih senang beli produknya Orang-orang yang membela Israel Sehingga air tetangga anda tidak laku Lihat gara-gara anda tidak beli kepada mereka Lebih baik saya haus Harus berani begitu Daripada saya harus membeli produk Orang-orang yang musuhi Islam Saya akan cari produk saudara saya Itu iman Mana hati nurani anda Anda akan tega Meminum air Barangkali Rupiahnya ini akan jadikan peluru di sana Paling tidak begini Jika anda menghindar dari produk-produk itu Lihat akan muncul produk-produk saudara kita Yang kaya siapa? Saudara kita Mungkin ada Kebanyakan antara toko produk mereka Tidak ada masalah Setelah itu kita kosongkan dari produk mereka Kita masukkan produk saudara kita Karyawannya tetap bisa kok Dan sudah ada yang melakukan Kenapa pusing Yang jadi masalah kita berhujah Itu toko-toko raksasa itu Kosongin semuanya dari produk mereka Wah langsung Mana orang-orang kita yang punya produk Dinaikkan Oh cakep Kita juga ada kok Mat-mat Albah Albah Cahmat juga ada Tapi kita sudah dari dulu Kita menghindari produk-produk Yang memusuhi kemanusiaan Bahkan kalau anda melihat Di situ masih ada Anda laporkan Akan diturunkan Ini sudah lama kita Bukan hari ini Bukan nunggu fatwa Sebab itu fatwa hati Bukan nunggu fatwa mui Fatwa hati nurani Fatwa batin Tidak usah jauh-jauh tetangga anda Misalnya anda Anda tetangga Anda punya tetangga Yang dalam keadaan terdolimi Ada orang dolim pada tetangga Kemudian Dia jual sesuatu kepada anda Uangnya apa? Uangnya akan saya gunakan untuk Ini kan kalau dekat Untuk Menghancurkan tetangga Ya Kan gampang Tidak kira mau anda Kecuali anda memang Mempentingkan Saya harus saya ambil Berarti anda sudah egois Anda memikirkan Tentang kesenangan diri anda sendiri Maka kami seru kepada Siapapun yang akan Kehilangan pekerjaan Karena beberapa perusahaan Yang mendukung Israel Ditutup Maka ketelah Ini bagian jihad anda Dan ternyata Nyawa anda masih ada Dan ingat janji Allah Anda tinggal Sudah dipersiapkan oleh Allah Anda tinggal berpikir Tentang kemajuan Islam Kemajuan orang yang Kenal kemanusiaan Mungkin saudara kita Komnasroni Hindu Buddha Tapi mereka tidak Meranggir kemanusiaan Kita tidak ada masalah Berusaha dengan mereka Ini urusannya dengan kemanusiaan Ya Allah Coba apa sekarang Yang anda pikirkan Ayam-ayam Dukung produk Israel Banyak saudara kita punya Ini saya Dari barat timur itu Alhamdulillah Telah munculan Chicken-chicken-chicken Dari saudara-saudara kita Pak Haji-Pak Haji yang punya Ayo apa lagi Produk susu Ada saudara kita Air Milik produk pesantren Banyak Jawa Timur ada Di Bandung ada Ayo kurang apa Ya kok masih anda Membeli air Yang membela Israel Anda ini dimana Punya nurani Mana hati anda Anda minum itu air Sambil bayangin itu Orang bersimbah darah Sana Pikirkan itu Terakhir Kalau memang anda Tidak bisa membuah ikut Dan sebagainya Diam anda Jangan Anda Bikin ragu-ragu Orang yang sudah berani Membuah ikut Jangan anda Nambah dosa lagi Hamba Allah Kalau anda memang Anda masukin bro Anda menikmati Dan sebagainya Kalau anda menikmati Itu sudah salah Jangan menjadikan orang Seperti anda Perang itu Sudah modelnya Bermacam-macam Kalau zaman dulu kan Penjajah datang ke negeri kita Langsung mengambil barang Perang-perang Itu kan ada Ya kan Perang dengan kita Coba Di antara orang Indonesia Anda pernah dengar Yang lain berperang Bekorban dengan jiwa raga Rela mati Ternyata ada Beberapa gelintir Manusia Indonesia Yang menari-nari Di atas derita umat Islam Antek-antek Belanda Ada atau tidak Ada Loh kok bisa begitu Yaitu dimulai dari Tidak punya hati nurani Dengan suatu yang kecil Jangan-jangan Kalau kita ini Kumpul dengan Israel Jadi anda Israel Hanya karena kita jauh saja Sehingga kita masih Tidak kelihatan Ayo Ini masalah hati nurani Ya Mbak Allah Jangan sampai kita itu Karena kita tidak Dekat sama Israel Jangan-jangan Kalau kita di Palestina itu Kita sudah bergabung Dengan Israel Ini masalah Ini masalah serius Sehingga dua hal Yang bisa kita lakukan Hari ini juga Besok hari Dua hal yang pertama Anda harus sedih Kalau anda seburung sedih Jangan-jangan tidak punya iman Pertama anda sedih Kelisah melihat Palestina Kelisah 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 Anda doakan Yang kedua Sisihkan rizki anda Anda mungkin orang yang Maling melarat Gajinya sehari Adalah hanya 5.200 rupiah Anda kirimkan Pastikan anda Dengan uang anda Jangan berkata Nyampai atau tidak nyampai Bukan urusan anda Urusan anda adalah Mengeluarkan kecuaikan Di hati anda Yang penting Aku harus peduli Selesai Termasuk memboikot tadi Anda jangan minum produk-produk mereka Produk-produk mendukung mereka Jangan Tujuannya apa? Banyak tujuannya adalah Jangan sampai ketuliman tetap berjalan Yang kedua adalah Anda niat Untuk mengangkat tetangga kita Saudara kita Wah Ajib Ternyata telah Diberitakan beberapa waktu Di beberapa tempat Gara-gara seruan Baikot ini Saudara-saudara kita Naik Naik Wah Cakep nih Dan mereka Wah Kelabakan Saudara kita naik Yang katanya Aduh dulu air saya Hanya jualan 10 kartun Hari ini 100 kartun Oh Ada jualan Berubah semuanya Loh apa Tidak seneng kita begini Apakah kita masih Mempertahankan Kecuekan kita Ketidakpedulian kita Dengan orang Palestina Ya Mbak Allah Dan kadang kita sedih Melihat satu tempat Untuk menuntut ilmu Ternyata airnya Airnya untuk orang Israel Astagfirullah Innanillah Mana nurani kita Mana hati kita Itu saja Ini fatwa hati Bukan fatwa muwi Ini fatwa hati anda Di mana Itu di Inggris Di Amerika Wah berbondong-bondong Orang mendukung Palestina Berbondong-bondong Orang membela Palestina Menyerukan Kemerdekaan Palestina Menolong Palestina Menganggap ini Kejahatan Kemanusiaan Loh kok kita Masih asik-asik Iman kita Di mana Ya Mbak Allah Kemudian setelah itu Kalau ada Ustadz Atau Kiai yang ternyata Melemahkan semangat Anda mohonkan Ampun kepada Allah Mungkin Beliau-beliau lagi Salah baca Atau salah informasi Sudahlah Juga jangan didendami Dimusuhi juga Kita bukan waktunya Bermusuhan Tinggal kita ingatkan saja Jangan berubah Kita juga cacimaki lagi Tidak ada itu semuanya Ada kita dengar Ustadz-ustadz yang melemahkan Mungkin dia salah informasi Atau salah baca Tidak Tapi tidak perlu kita sampai Wah ini ustadz ini Tidak usah Bahkan kita juga Terlalu mengatakan Anda ini ustadz antek Israel Tidak perlu gitu juga Mungkin dia salah baca tadi Sekarang Bacaan kita benahi Bacaan Anda harus bener Bahwasannya Palestina tertindas Palestina terdolimi Ini bukan urusan Urusan sepilih Ini urusan kemanusiaan Semoga Allah menjaga hati kita Semoga kita menjadi pendukung Pendukung keadilan Kemanusiaan Kemuliaan Allah menjaga kita dari Berbuat zolim Dan dari Dizolimi Wallahu a'lam Bissawab Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi